Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siang ini kami mengundang salah satu tokoh masyarakat Riau, Bapak Dr. BRH Haidir, beliau tokoh Riau dan juga pernah memimpin DPRD Riau, beliau juga seorang budayawan dan memang politikus kawakan juga. Kita sapa Pak Haidir. Assalamualaikum Pak Haidir, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera semuanya. Ya, Pak Haidir tentu sudah mendengar kabar duka dari wafatnya Bapak legend pernawirawan Sarwan Hamid. Kapan Bapak tadi mendengar kabar tersebut, Pak Haidir? Tadi pagi saya begitu buka handphone, mendapatkan banyak tautan wafatnya Pak Sarwan Hamid. Saya terserah langsung merasa sok, rasanya kehilangan seorang tokoh yang selama ini menjadi penutupan kita. Ya, Pak Haidir, kapan Bapak bertemu atau berinteraksi dengan Pak Sarwan Hamid? Ya, terakhir ketika beliau menghadiri pelantikan Panglima Laskar Melayu Bersatu di Wallroom Hotel Pangeran Pekanbaru. Waktu itu acaranya diadakan offline. Nah, saya diundang, saya hadir di sana. Saya lihat ada juga beberapa orang musbida yang hadir. Dan pada kesempatan itulah saya sempat bersalam dengan Pak Sarwan. Itulah pertemuan terakhir dengan beliau. Sempat bercakap-cakap dengan beliau, Pak Haidir? Tidak sempat. Hanya sekedar menyapa saja. Saya bilang mudah-mudahan Bapak sehat, bersalam. Terus sudah, karena acara akan segera dimulai. Beliau, Pak, itu kan di saat acara sudah mau mulai. Ya, ketika itu beliau sudah pakai kursi roda ya, Pak Haidir ya? Beliau pakai kursi roda, tetapi tadinya saya pikir beliau tidak akan sanggup berdiri di podium ya. Wah, nanti bagaimana ini gitu? Ternyata didorong ke depan, terus di depan beliau dipandu oleh dua orang staff-nya. Nah, terus berdiri di podium, dilepaskan. Berdiri, beliau biasa saja kelihatannya menyampaikan pidatonya. Bahkan pidatonya panjang katanya, Pak Haidir. Ya? Bahkan katanya pidatonya panjang. Pidatonya cukup panjang, saya juga terkejut ya. Wah, ternyata kuat nih fisiknya. Tidak seperti saya bayangkan waktu beliau masuk pakai kursi roda ya. Tapi ketika beliau berdiri di panggung, di podium, itu nampak sehat beliau punya, kuat gitu. Atau karena beliau memang orang panggung, kurang kali ya. Dan juga militer, seorang militer, Pak Haidir. Iya, betul. Pak Haidir, apa kesan-kesan Pak Haidir terhadap Pak Sarawan Amin, Pak Haidir? Wah, banyak sekali ya. Kesan saya kalau mau dire satu persatu tentang beliau ini cukup banyak ya. Karena pada tahun 98 itu kan Indonesia sedang mengalami gelombang reformasi. Bahkan gelombang revolusi sebetulnya kan. Belum pernah terjadi. 34 tahun, Orde Baru berkuasa. Nah, pada tahun 98-99 itu digoncang oleh gerakan reformasi. Jadi ada proses demokratisasi yang melanda Indonesia. Dan beliau menurut saya tampil pada momen yang sangat tepat ya. Nah, waktu itu Pak Habibie menggantikan Pak Harto yang lenser, digantikan oleh Wakil Presiden Pak Habibie. Dan Pak Habibie membentuk kabinet reformasi. Membentuk kabinet reformasi. Dan sepertinya Pak Sarawan karena dalam unjuk rasa mahasiswa di gedung MPR-DPR, itu kan kelihatan sudah menonjol di situ. Peran Pak Sarawan Hamid ya. Karena beliau sendiri adalah Wakil Ketua MPR pada waktu itu. Wah, jadi Wakil Ketua MPR waktu itu Pak ya? Wakil Ketua MPR. Karena sedang terjadi gelombang unjuk rasa besar di situ, itu beliau sedang menjadi Ketua MPR. Jadi memang ketokohan beliau yang sebelumnya Kasospol Abri, itu memang luar biasa kalau kita lihat ya. Statement-statementnya itu cerdas dan tajam gitu ya. Dan jabatan Kasospol juga bukan semua orang, Pak dikenal juga sebagai general cerdas ya Pak ya, atau general yang cendikiawan katanya Pak, kalau yang pegang jabatan itu Pak ya, Pak Khair ya. Ya, saya sependapat dengan Afif ya. Sepertinya Kasospol itu memang diperuntukkan bagi general-general yang cerdas ya. Dan itu terlihat ketika Pak Sarawan Hamid menempati posisi itu, banyak sekali statement-statement beliau yang cerdas, di tengah arus gelombang pergantian rezim kelihatannya gitu. Ya, jadi kita melihat dari daerah. Kebetulan waktu itu, di akhir 98 itu, saya sudah di DPRD Provinsi Riau, menyaksikan pelombang reformasi di daerah, dan tahun 99 ketika Pak Sarawan Hamid menjadi Menteri Dalam Negeri, saya menjabat pula sebagai Ketua DPRD Provinsi Riau. Sering berhubungan ya Pak ya? Sering tidak, tetapi tentu, kalau beliau kan sangat sibuk ya, sangat sibuk, tetapi pada saat-saat tertentu, kita ada komunikasi gitu. Saya tahu dirilah, DPRD di daerah kan harus menempatkan diri juga gitu. Beliau Kasospol, Wakil Ketua, MPR, terus Mendagri kan. Pak Khadir, Pak Sarawan kita akui sebagai salah satu putra Riau yang sukses berkiprah di nasional. Dan sampai sekarang juga ketokohan beliau masih sering dibicarakan orang. Nah, menurut Pak Khadir, apa kira-kira karakter dari Pak Sarawan atau nilai-nilai yang dimiliki Pak Sarawan ini sehingga bisa masuk ke level elit negara ini, Pak Khadir? Dia menurut saya berlaku jujur dengan dirinya, dengan pemikiran-pemikirannya. Apa yang dia rasa benar harus disampaikan, dia sampaikan. Dan ini pula lah kelihatannya yang menyebabkan Pak Habibie itu jatuh hati dengan beliau ini. Kan kita tahu Pak Habibie bagaimana kepakaran dan intelektualitasnya. Dia membutuhkan orang-orang yang berpikiran cerdas dan intelektual seperti Pak Sarawan. Jadi ketemu ruas dengan bukunya, itu ibaratnya. Jadi jabatan Mendagri kan bukan jabatan sembarangan. itu triumfirat dari pemimpin negara kita. Begitu besar yang Pak Mendagri. Dan itu dipercayakan kepada Pak Sarawan Hamid. Itu yang membuat kita bangga. Saya pikir karena pemikiran-pemikiran cerdasnya itu yang membuat dia punya panggung di forum nasional. Pak Khadir, lebih dari semua itu, walaupun Pak Sarawan berkipirah di nasional, namun yang bagi kita di Riau, perhatian beliau bagi Riau sendiri begitu terasa. Dan itu mungkin yang menjadi fokus beliau, apa sembarangan beliau, sehingga sampai saat-saat terakhir. Nah, terutama dalam upaya beliau memperjuangkan hak-hak Riau sebagai daerah yang kaya, sehingga masyarakat Riau tidak menjadi penonton di negeri sendiri. atau sebaliknya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, menurut Pak Khadir, bagaimana Pak Sarawan, bagaimana Pak Khadir melihat perjuangan Pak Sarawan ini terhadap Riau, terutama untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri ini? Pak Sarawan, menurut saya, tidak hanya berjuang untuk memperhatikan daerah asalnya. Dengan kewenangan yang besar pada menteri dalam negeri, Pak Sarawan memberikan warna yang lebih jelas pada otonomi daerah. Jadi, di mana-mana terjadi pemekaran daerah, jadi kekuasaan yang selama ini sentralistik, dengan otonomi daerah itu, dengan adanya undang-undang otonomi daerah, itu diberikan ke daerah. Dan undang-undang nomor 22 tahun 1999, itu digodok ketika eranya Pak Sarawan Hamid. Dan itu sangat agresif sekali, sangat maju sekali. Ya, undang-undang nomor 22 tahun 1999 itu. Jadi, memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah, dan ketika itu, bahkan gubernur, gubernur itu bertanggung jawab kepada DPRD. Begitu diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 itu. Jadi, peran Pak Sarawan tidak hanya untuk Riau, tapi untuk otonomi daerah di Indonesia secara umumnya. Apalagi untuk Riau. Kita waktu itu berhasil memperjuangkan dana bagi hasil migas, yang diperjuangkan oleh kawan-kawan kita. Waktu itu yang berjuang berjibaku, untuk merebut, memperjuangkan dana bagi hasil. Jadi, ada perimbangan keuangan pusat daerah, ada dana bagi hasil. Itu diperjuangkan mati-matian oleh kelompok gerakan reformasi Riau. Termasuk kemudian juga adanya pemekaran terhadap beberapa daerah di Riau, seperti Kota Dumai, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan, Sia, Kuantan Singi. Itu semua awal perjuangan pemekaran itu karena peran Pak Sarawan Hami sebagai mendagri. Rasanya kalau bukan Pak Sarawan sebagai mendagri, ya tentu mungkin belum tahu kita ya apa yang akan terjadi. Tapi bertemu, kebutuhan daerah bertemu dengan kemenangan yang ada pada Pak Sarawan. Sehingga Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan mulus pada waktu itu. Termasuk dana bagi hasil migas itu. Jadi bisa disebut bahwa warisan terbesar dari Pak Sarawan ini, otonomi daerah ini Pak Hidir ya. Sehingga dikatakan bahwa kemajuan Riau sangat besar setelah terrealisasinya otonomi daerah itu. Betul, betul. Bahkan beberapa kalangan menyebut Pak Sarawan itu bapak otonomi daerah. Saya juga tidak ragu mendukung itu karena di era Pak Sarawan, di era Pak Habibi itu memang otonomi daerah ini diwujudkan. Dan sejak dimekarkannya banyak daerah di seluruh Indonesia, daerah mulai menggeliat bangkit. Kalau dulu kan di masa sentralisasi itu, semua anggaran itu kan diurus oleh Jakarta. Program-program diurus Jakarta, dengan kegiatan diurus Jakarta, bahkan secara ekstrimnya lah, ekstrimnya, kita beli satu buah buku saja, itu harus Jakarta yang belikan. Itu ekstrimnya begitu ya. Tapi di era Pak Sarawan, dengan adanya desentralisasi, kewenangan itu diberikan ke daerah, tapi terus ada money follow the function istilahnya. Jadi anggaran itu mengikuti kewenangan. Kemenangan diberikan ke daerah, ya anggaran juga harus diberikan ke daerah. Nah, maka daerah-daerah berkembang. Kita lihat betapa daerah-daerah pemekaran itu tumbuh, menjadi daerah yang kelihatan maju, ya hanya kemudian dikritik oleh Pak Sarawan sendiri. Setelah beberapa tahun kemudian, kita jujur lah Pak Sarawan mengkritik itu. Yang bagus semuanya kantor-kantor bupatinya, kata Pak Sarawan kan. Itu introspeksi bagi kita. Ya, terseturut dengan pernyataan terakhir Pak Haider tadi, bahwa setelah melihat realisasi dari otonomi daerah itu sendiri, nah apakah yang sedang berlangsung saat ini sudah sesuai dengan, katakanlah, otonomi daerah yang dikita-kitakan, atau yang diperjuangkan oleh Pak Sarawan Hamid. Pak Haider. Agak terputus-putus tadi Pak Haider. Oh iya, saya ulang lagi pertanyaannya. Enggak begitu jelas. Ya, setelah dengan pernyataan Pak Haider tadi, apakah otonomi daerah saat ini, apakah kondisi daerah saat ini, terutama Riau, apakah sudah sesuai dengan otonomi daerah yang dulu diperjuangkan oleh Pak Sarawan Hamid? Ya, kita harus jujur ya, dengan otonomi daerah itu, daerah sudah bangkit ya. Daerah sudah bangkit, sekarang kemajuan sudah kita peroleh ya. Anggaran-anggaran di daerah keupatan kota kita, yang dibangkarkan itu juga sudah bagus, sudah banyak ya. Tetapi, kritik Pak Sarawan itu harus kita maknai, artinya begini, mestinya dengan kemenangan yang besar, dengan anggaran yang besar, itu lebih banyak lagi kemajuan yang bisa kita raih, dari yang kita peroleh sekarang ini. Harus lebih hebat lagi mestinya. Contoh salah satu contoh saja, tidak ada lagi jalan-jalan yang berlombang-lombang, mestinya kan. Mestinya. Pak Khairir, yang menarik, Pak Sarawan sampai beliau di usia lanjut, seperti yang Bapak Khairir takatakan tadi, sekitar sebulan lalu, beliau masih aktif, dengan ikut mendirikan lembaga, Laskar Melayu Bersatu Pak ya, aktif di situ. Dan tetap juga masih menyuarakan tentang bagaimana hak-hak masyarakat Riau, orang-orang Riau, untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, apakah Bapak melihat ini sebagai gambaran dari kegelisahan dari Pak Sarawan terhadap kondisi Riau saat ini, yang masih, ya, belum seperti yang Bilao cita-citakan itu? Ya, saya mohon maaf untuk menyampaikan ya, bahwa sebetulnya yang dimaksud oleh Pak Sarawan itu adalah masyarakat Melayu Riau. Ya. Ya, masyarakat Melayu Riau. Ya. Ya, saya mohon maaf untuk mengatakan ini, karena apa? Karena ketika reformasi itu muncul, artinya gerakan reformasi itu pada tahun 98 mencapai puncaknya, pada saat itu disadari oleh para para tokoh-tokoh kita di daerah ini bahwa sesungguhnya orang-orang Melayu Riau itu masih tertinggal, relatif masih tertinggal, gitu. Jadi, tertinggal artinya apa? Daerah ini daerah yang kaya. Riau itu daerah yang kaya. Kaya akan sumber daya alam, ya. Tetapi sayangnya belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat asli Melayu yang merupakan yang merupakan suku yang pada awalnya mendiami daerah ini, gitu. Jadi, mereka banyak yang tersingkirkan, yang terpinggirkan dari persaingan. Kenapa demikian? Salah orang Melayu, dong. Itulah betul. Itu yang dikatakan Pak Sarwan, ya. Jadi, ayo kita bangkit. Ayo Melayu itu bangkit. Harus ada yang memikirkan mereka. Jadi, saya rasa etnis-etnis lain, budaya-budaya lain di Riau, orang Melayu tidak anti. Tidak anti pada pendatang. Tidak. Sama sekali tidak, ya. Tetapi, kita ingin membantu, menggandeng orang-orang Melayu Riau itu supaya ikut, dong, sama-sama. Ayo bangkit sama-sama. Kalau tidak, mereka ketinggalan. Disuruh lari sama-sama, start sama-sama, orang Melayunya ketinggalan, kan. Nah, oleh karena itu harus ada yang menggandeng mereka. Ayo lari cepat, lari cepat, lari cepat. Supaya, bersama-sama kita bisa menikmati kue pembangunan di Riau ini supaya bisa menikmati kekayaan alam kita secara bersama-sama. Itu intinya sebetulnya. Saya ingin Pak Sarwan mengatakan, Melayu Riau itu harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Itu kata beliau. Tapi bukan berarti kita anti dengan para pendatang. Tidak. Sama sekali tidak. Orang Melayu itu dari dulu sangat akomodatif. Sangat menghargai pluralitas. Sehingga pantun pusakanya sendiri itu menyebutkan ketuku batang ketakal, kedua batang keladimoyang, sesuku kita, nenek kita semoyang. Begitu pantun pusakanya. Artinya apa? Orang-orang Melayu itu dari dulu sangat akomodatif terhadap pendatang. Tidak. Tidak anti. Bahkan diajak berkawan mereka itu. Itu semacam sikap keberpihakan dari Bapak Sarwan Hamid terhadap warga tempatan yang ini warga Melayu untuk sama-sama berada apa yang tadi itu tegankan bahwa untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Begitu ya Pak Sarwan Hamid? Iya betul. Betul. Jadi karena itulah kan pada waktu beliau itu mendirikan Laskar Melayu Bersatu itu kan ada pandangan miring dari beberapa tokoh ya. Kok orang sekelas Pak Sarwan masih mendirikan organisasi seperti itu. Ya tapi Pak Sarwan tidak peduli dengan pendapat-pendapat seperti itu. Beliau ingin membimbing secara langsung anak-anak Melayu itu ingin membimbing memberikan arahan mengajak mereka untuk maju menyadarkan mereka gitu. Jadi membangkitkan semangat mereka itu yang dilakukan oleh Pak Sarwan. Jadi bukan apa-apa bukan maksudnya beliau kok masih mengurus hal-hal seperti itu bukan bukan begitu. Justru kalau tidak ada Pak Sarwan siapa coba sampai sekarang yang mau seperti itu. Kita harus bersyukur Pak Sarwan mau seperti itu. Nah terakhir nih Pak Haider sudah panjang bincang-bincang kita saya ingin menanyakan bagaimana Riau seharusnya mengenang jasa-jasa Pak Sarwan Hamid ini Pak Haider. Pak Sarwan sendiri pasti tidak ingin dibesar-besarkan ya. Beliau kan seorang prajurit ya prajurit itu kan mengabdi tanpa pamri apalagi beliau lahir tanggal 10 November tentu darah semangat pahlawan itu itu mengalir deras dalam diri beliau seorang prajurit seorang jenderal pastilah beliau mengabdi tanpa pamri tapi sudah menjadi kewajiban pula bagi anak-anaknya adik-adiknya keponakan-keponakannya cucu-cucunya di Riau ini untuk memberikan penghargaan kepada beliau itu ya jadi saya tidak tahu bentuknya bagaimana tapi bersama-sama saya menghimbau para stakeholder di Riau ini saya rasa susah kita mencari tokoh sekaliber seperti Pak Sarwan itu ke depannya susah mencarinya orang yang punya komitmen seperti itu mari kita berikan penghargaan kepada beliau itu jadi nanti Pak Khairir akan mempahayakan ada ya semacam penghargaan bersama penghargaan atau untuk Sarawan ini tak sejasa-jasa beliau ya nanti nanti saya akan coba bicarakan dengan kawan-kawan karena saya kan kebetulan diberi amanah sebagai petua umum forum komunikasi pemuka masyarakat Riau dan Pak Sarawan itu adalah salah seorang anggota Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat Riau dan namanya nomor satu dalam deretan Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat Riau jadi sudah sewajarnya nanti kami akan mendiskusikan ini apa yang harus kita berikan sebagai tanda kenangan-kenangan kita tanda bahwa kita tidak melupakan jasa-jasa Pak Sarwan itu oke terima kasih Pak Khairir atas bincang-bincangnya siang ini tentunya kita berharap bahwa Pak Sarwan Hamid diterima semua amal ibadah beliau dan beliau diterima di sisi Allah dan juga semua perjuangan beliau semoga kita bisa wujudkan di Riau ini menjadikan Riau menjadi lebih baik sejahtera dan juga menjadi tanda rumah bagi warga Melayu seperti yang diperjuanggap oleh Pak Sarwan Hamid sekali lagi terima kasih Pak Khairir ya terima kasih terima kasih terima kasih semuanya demikian Tribuners buncang-buncang kami dengan tokoh masyarakat Riau Bapak DRH Khairir dengan topik mengenang jasa-jasa Pak Sarwan Hamid seorang tokoh Riau yang berkifra di level nasional dan juga sangat memperhatikan kemajuan Riau jumpa lagi dengan saya Hafiz dalam program Tribuners berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat terima kasih 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 Terima kasih